Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Matematika Perkenalkan nama saya Kuratullah Yun Kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi Khususnya pada sebab fungsi Namun sebelum itu kita akan review materi terlebih dahulu Mengenai himpunan dan juga relasi Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas Contohnya, himpunan A adalah bilangan antara 2 dan 5 Jadi, anggota himpunannya adalah 2, 3, 4, dan 5 Selanjutnya, mengenai relasi Apa itu relasi? Relasi merupakan aturan yang menghubungkan anggota-anggota pada himpunan A ke himpunan B Itu disebut relasi Bagaimana? Apakah sudah ingat mengenai himpunan dan juga relasi? Baik, kita lanjutkan ke subab fungsi Yang akan kita pelajari disini yaitu mengenai Definisi fungsi, domain, kodomain, dan range Rumus fungsi, bentuk-bentuk fungsi, dan masalah yang berkaitan dengan fungsi Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi fungsi Apa itu definisi fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi Yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A tepat satu pasangan ke himpunan B Contohnya Lihat pada gambar berikut ini Gambar ini merupakan fungsi Selanjutnya Kita bahas mengenai syarat-syarat fungsi Ada dua syarat relasi disebut fungsi Yang pertama Anggota himpunan A harus memiliki pasangan ke himpunan B Yang kedua Anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan ke himpunan B Tidak ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan ke himpunan B Apabila suatu relasi memenuhi syarat-syarat tersebut Maka itu disebut fungsi Contohnya Perhatikan gambar berikut ini Apakah termasuk fungsi? Kita perhatikan dulu syarat-syaratnya Syarat yang pertama Semua anggota himpunan A memiliki pasangan ke himpunan B Pada gambar ini terpenuhi Syarat yang kedua Semua anggota himpunan A hanya memiliki tepat satu pasangan ke himpunan B Pada gambar ini juga terpenuhi Maka Ini dapat disebut fungsi Selanjutnya Perhatikan gambar berikut ini Pada gambar ini Apakah termasuk fungsi? Kita perhatikan dulu syarat-syaratnya Apakah memenuhi syarat-syarat suatu relasi yang disebut fungsi? Syarat yang pertama Semua anggota himpunan A memiliki pasangan ke himpunan B Pada gambar ini Apakah terpenuhi? Tidak Pada gambar ini Ada satu anggota himpunan A Yang tidak memiliki pasangan ke himpunan B Maka Tidak dapat disebut fungsi Karena tidak memenuhi syarat suatu relasi disebut fungsi Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai definisi fungsi? Mudah bukan? Baik Selanjutnya kita bahas mengenai domain, kodomain, dan ring Apa itu domain? Apa itu kodomain? Dan apa itu ring? Domain 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 adalah daerah asal Kodomain daerah kapan Sedangkan ring adalah daerah hasil Untuk membedakannya Kita lihat contoh berikut ini Pada contoh ini Domainnya adalah Satu, dua, tiga, dan empat Kodomainnya adalah Satu, empat, sembilan, enam, belas, dan dua puluh lima Kemudian Bagaimana dengan ringnya? Ringnya adalah Satu, empat, sembilan, dan enam, belas Pada contoh ini Apakah termasuk fungsi? Ya, ini juga termasuk fungsi Karena memenuhi dua syarat fungsi yang telah disebutkan Semua anggota A memiliki pasangan ke anggota B Dan juga semua anggota A hanya memiliki tepat satu pasangan di himpunan B Nah bagaimana dengan himpunan B? Ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan ke himpunan A Hal ini tidak masalah Karena pada syarat hanya disebutkan Semua anggota A yang harus memiliki pasangan ke himpunan B Bukan menyebutkan semua anggota B yang memiliki pasangan ke himpunan A Nanti akan kita bahas mengenai Korespondensi satu-satu Dimana semua anggota A dan anggota himpunan B Itu harus memiliki pasangan satu sama lain Selanjutnya kita bahas mengenai korespondensi satu-satu Korespondensi satu-satu merupakan Hubungan antara dua himpunan yang memiliki Anggota yang bernilai sama Berjumlah sama Dengan setiap anggota hanya memiliki tepat satu pasangan ke himpunan yang lain Contohnya Perhatikan gambar berikut ini Nah pada gambar ini Anggotanya sama-sama ada empat Pada himpunan A ada empat anggota Pada himpunan B juga memiliki empat anggota Dan setiap anggota pada himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B Begitu juga dengan anggota B Memiliki tepat satu pasangan di himpunan A Maka dalam hal ini Relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu Selanjutnya kita bahas mengenai rumus fungsi Nah kita langsung masuk pada contoh soal agar kalian bisa lebih paham Contoh soalnya adalah Diketahui Himpunan X adalah 0, 1, 2, dan 3 Maka tentukan peta dari 0 dan juga daerah hasilnya Yang pertama kita menentukan peta dari 0 Bagaimana caranya kita menentukan peta dari 0? Kita ketahui bahwa rumus fungsinya adalah 3X Maka substitusikan nilai X sama dengan 0 pada rumus fungsinya Nah rumus fungsinya 3X Sehingga apabila kita substitusikan menjadi 3 dikali 0 Nah 3 dikali 0 adalah 0 Maka peta dari 0 adalah 0 Selanjutnya kita bahas mengenai daerah hasil Kita dapat mengetahui daerah hasil dengan mudah Apabila kita menggunakan tabel seperti berikut ini Pada tabel kita ketahui bahwa nilai X sama dengan 0, 1, 2, dan 3 Nah bagaimana dengan FX-nya? FX, nilai FX didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X pada rumus fungsinya Yang pertama ketika X-nya sama dengan 0 Maka rumus fungsinya 3X Sehingga menjadi 3 dikali 0 Menjadi 0 Ketika X-nya sama dengan 1 Maka FX-nya adalah 3 Kemudian ketika X-nya sama dengan 2 Maka FX-nya 6 Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 3 Maka FX-nya adalah 9 Bagaimana mengenai rumus fungsi? Apakah kalian sudah paham? Nah selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk fungsi Kali ini bentuk fungsi yang akan kita bahas ada 2 Yang pertama fungsi linear dan juga fungsi kwadrat Apa itu fungsi linear? Fungsi linear merupakan fungsi yang dapat digabarkan dalam suatu garis lurus Dimana rumus fungsi linear adalah FX sama dengan AX plus B Dengan A dan B adalah bilangan real Selanjutnya fungsi kuradrat Contohnya fungsi kuradrat yaitu X kuadrat X kuadrat plus 1 X kuadrat plus 3 Dan seterusnya Kita langsung masuk pada contoh soal Untuk yang fungsi linear Contoh soalnya Jika diketahui hibunan X adalah 1, 2, 3, dan 4 Dan fungsi yang menghubungkannya adalah 3X plus 4 Bagaimana dengan daerah hasilnya? Bisa kalian jawabnya masing-masing ya Selanjutnya Mengenai fungsi kwadrat Apabila diketahui Rumus fungsinya FX sama dengan X kuadrat Dengan domain X sama dengan 1, 2, dan 3 Bagaimana dengan daerah hasilnya? Kita dapat mengetahui daerah hasil Dengan menggunakan Tabel yang sudah saya jelaskan tadi Bisa kalian coba masing-masing ya Baik selanjutnya Mengenai masalah yang berkaitan dengan fungsi Kita mempelajari matematika Tentu dapat dihubungkan Dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Begitu juga dengan kita mempelajari fungsi ini Kita juga dapat menghubungkannya Dengan masalah pada kehidupan sehari-hari Catannya seperti berikut ini Berikut adalah diagram panahnya Bagaimana? Sudah paham mengenai fungsi? Definisi fungsi Domain Kodomain Dan range Rumus fungsi Bentuk butuh fungsi Dan masalah yang berkaitan dengan fungsi Semuanya sudah dibahas dalam video ini Untuk mengasah kemampuan kalian Kalian bisa coba soal berikut ini Baik, pembelajaran kita cukup sampai disini ya Terima kasih atas perhatian kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian kalian